oke, jadi disini saya sudah memiliki 3 data jadi ada id nya 1, 2, dan 3 dengan beberapa nama tugas berbeda, dan disini ketika kita coba menggunakan v4 dengan vk kalian lihat bahwa disini ada 3 item begitu pun ketika kalian coba menambahkan lagi untuk id keempat dengan nama tugasnya itu adalah istirahat 8 jam kita simpan dan ini akan memberikan suatu data baru dari array tugas yang akan kita print menggunakan v4 lalu sekarang kita akan coba untuk menambahkan sebuah status ya, jadi disini kita koma, lalu statusnya itu apa, misalnya disini is done, oke, apakah selesai, jadi kita menggunakan bolland ya, bolland ini yang akan kita berikan adalah false atau true, oke jadi jika belum selesai maka false jika sudah selesai maka true ini sudah saya setting semuanya false ya, jadi nanti kita akan merubah data tersebut menggunakan DOM dari vjs sekarang untuk sekarang false dulu aja lalu disini kita refresh maka akan seperti ini oke setelah itu kita akan coba untuk merapikan desain tersebut agar terlihat lebih cantik lagi ya jadi disini kita akan memberikan suatu kelas oke, jadi disini kelasnya itu adalah pertama kita perlu membukusnya dengan suatu row dan juga column jadi disini kita coba untuk membuat suatu container oke jadi untuk H2 nya ini saya letakkan pada container row dan juga column lg12 ya nah seperti itu nah setelah itu kita akan duplikasi jadi di luar row ini kita hanya perlu melakukan hal yang sama seperti copy disini dan maka akan seperti ini ya oke jadi pada bagian row ini akan saya beri nama header dan ini menjadi suatu content seperti ini ya dan sekarang kita akan memberikan styling kepada header ini jadi kita menggunakan scope css disini ya kita beri nama header lalu kita kasih padding sorry kita kasih background warnanya itu 1abc 9c oke kita simpan dan coba kita preview maka akan seperti ini oke nah sekarang kita hanya perlu memberikan suatu margin jadi pada bootstrap ini untungnya kita sudah memiliki beberapa utilities yang terdiri dari margin dan juga dan juga padding ya jadi disini ada namanya spacing atau utilities dimana kita tidak perlu lagi untuk membuat suatu margin jadi disini hanya kita seperti ini aja oke nah untuk ukurannya itu kita bisa gunakan dari 0 sampai 5 oke jadi sebagai contoh bagian header ini kita kasih margin bottom ya mb itu berarti margin bottom 5 kita simpan dan coba kita lihat maka akan seperti ini oke jadi untuk 5 itu sama dengan 3 rem ya jadi ukurannya itu adalah rem disini rem ya 3 rem ya jadi untuk 5 3 rem dan untuk 3 itu sekitar berarti mungkin sekitar 2,5 ya nah seperti ini oke saya rasa saya akan menggunakan mb5 seperti ini oke dan untuk padding kalian bisa gunakan padding 5 maka akan seperti ini wow padding 3 oke cukup ya lalu disini kita memiliki h2 jadi untuk h2 ini kita akan memberikan suatu margin jadi disini header h2 margin sama dengan kosong oke jadi lebih rapi ya oke selamat menikmati